Dan sebaiknya yang ingin menyobanya itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dewa Diana Pakatopi Channel Untuk video kali ini saya akan mengajarkan suatu trik yaitu mengusir hama keong Dengan trik ini hama keong akan hilang selama-lamanya dalam pekarangan rumah anda Bagi kalian yang belum tahu, hama keong ini adalah hama yang sangat mengganggu bagi para pecinta tanaman hias Biasa menyeram tanaman kita itu pada malam hari Inilah tanaman yang dirusak oleh hama keong Yang dirusak pada malam hari Sini ada satu dan Sini juga Ini sangat merugikan Ini lagi satu teman-teman Lihat Terusakan yang ditimbulkan oleh hama keong Disini saya mengajarkan dua cara mudah untuk mengusir hama keong dari pekarangan anda selama-lamanya Yang pertama itu dilakukan pada malam hari yaitu mencari keong di pekarangan rumah anda dan menaburkannya Garam Garam yang digunakan adalah garam dapur Dan berikut adalah contoh penggunaannya Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana dengan geong yang kita tidak lihat Atau masih bersembunyi Di tempat persembunyiannya Dan oleh karena itu kita masuk di cara yang kedua Dengan menggunakan air laut Caranya adalah Dengan mengiram air laut tersebut Di pekarangan rumah kita Atau di sela-sela pot Jadi tempat persembunyian geong tersebut Ya dan di belakang saya ini Adalah air laut yang saya ambil tadi Menggunakan galon Dan saya akan mempraktikannya Gimana cara penggunaannya Jadi saya akan mengambil air laut ini Di tempat-tempat seperti ini Dan saya akan menyiramnya Di sela-sela seperti ini Yang menurut saya itu Menjadi tempat persembunyian geong-geong tersebut Saya akan menyiramnya begini Kesana-sana Untuk menghindari geong-geong tersebut Menaiki tanaman kita pada malam hari Dan selamat menikmati Sebaiknya yang ingin menyobanya itu Harus sedikit berhati-hati Karena kalian harus menyiramnya Itu di sela-sela pot Dan jangan sampai masuk di dalam pot Dan membuat tanaman kalian mati Oh iya Sebaiknya penyiraman ini dilakukan sore menjelang malam Karena pada saat geong keluar Itu tanahnya masih basah Masih mengandung garam Cara ini kami telah gunakan Untuk mempraktik geong di sekitaran rumah kami Segini dulu untuk video kali ini Dan semoga geong-geong di pekarangan Anda Akan hilang dengan dua cara tersebut Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!